Sekolah TK, SD, dan SMP di Palembang kembali menerapkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Hal itu sesuai surat edaran terbaru dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Pembelakuan kembali pembelajaran tatap muka berlaku mulai selasa 17 Oktober 2023. Kebijakan terbaru ini berlaku meski kabut asap akibat kebakaran lahan di Palembang belum juga meredah. Sebelumnya selama 2 pekan sejak 2 Oktober pembelajaran berlangsung secara daring. Pembelajaran tatap muka dengan sejumlah penyesuaian seperti pengunduran jam masuk dan pengurangan durasi belajar. Di SMP Negeri 1 Palembang, jam masuk siswa diundur dari semula pukul 6.40 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 9 pagi. Waktu kepulangan juga dipercepat menjadi pukul 13.40 waktu Indonesia Barat dari waktu normal 14.20. Durasi jam pelajaran juga dipersingkat 10 menit dari biasanya. Sekolah juga meniadakan jam istirahat, pelajaran olahraga di luar kelas, dan ekstra kurikuler. Selama di luar kelas, siswa juga diimbau mengenakan masker. Kita masuknya jam 9.00, jam 9.00 itu kita 10 menit ngaji dulu, jadi pengurangan jam setiap pelajaran itu 10 menit. Ya, kita pihak sekolah menganjurkan setiap siswa dan guru memakai masker kalau keadaan di luar. Untuk pelajaran ekstra kurikuler dan olahraga? Ditiadakan. Pemberlakuan kembali belajar tatap muka mendapat sambutan siswa maupun guru. Mereka mengaku lebih nyaman dengan belajar di sekolah karena dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung tanpa hambatan. Kalau online itu kan guru kebanyakan ada kesibukan di rumah juga, jadinya tuh sulit juga guru untuk menjawab pertanyaan murid. Murid juga sulit dalam mengerti pembelajaran karena kan keterbatasan komunikasi gitu. Jadinya ribet juga ya gitu. Padahal kan enak kan kalau offline itu kan bisa tatap muka, bisa langsung berinteraksi dengan gurunya, berinteraksi dengan teman, berdiskusi bareng, itu kan lebih mudah. Belum diketahui sampai kapan pembelajaran tatap muka terus berlangsung. Saat ini indeks kualitas udara di Palembang masih dalam kategori sangat tidak sehat.